halo halo teman-teman semuanya apa kabar selamat pagi oke di sini masih di indodark ya ini aku cuma kasih tips aja buat teman-teman kalau koinnya seperti ini jangan beli ya nanti teman-teman akan pasti akan loss jadi ada beberapa kripto yang posisinya itu pantangan untuk dibeli contohnya disini disini kan udah pump 106,76 persen mungkin koinnya itu kan mahal ya ini star mulainya 31.000 dan langsung naik ke 179 itu tamnya sebenarnya itu cuma waktu dalam waktu satu minggu lebih ya Nah disini teman-teman disini bisa cek ini kan perkembangannya enggak bagus ya marketnya di 15 15 menit aja seperti ini ini pamnya itu kayak pamnya langsung pam terus turun kayak gitu Nah di sini teman-teman ini nanti kalau teman-teman beli ini cuma naik turunnya di sini aja teman-teman susah jualnya di satu jamnya juga sama ini volumenya turun di satu harinya juga volume turun di sini teman-teman bisa lihat ini habis pam dia udah merah di sini dan pergerakannya lambat banget untuk di satu minggunya sama dia udah pam nah jadi teman-teman hati-hati kalau membeli ya kalau mau coba-coba ya enggak papa beli sedikit gitu tapi nanti kalau minus kan repot ya Nah yang koin-koin seperti ini jangan ditransaksikan dulu ya kalau udah pam ya teman-teman cari koin yang lain cari koin yang lain contoh disini ini harganya cuma dua rupiah nah yang seperti ini juga jangan ditradingkan dia cuma naik turun naik turun di angka-angka itu aja nanti teman-teman susah jualnya nggak bisa nah terus disini juga sama token idr aku cek dulu ini juga sama yang seperti ini perkembangannya nggak terlalu ini ini volumenya turun ya teman-teman jadi mending nggak usah ya teman-teman bisa cari yang lain aja kalau masih baru teman-teman cari market koin yang sudah lama seperti doge koin Siba Inu seperti itu ya jadi koin-koin yang sudah terpercaya seperti doge seperti itu jadi dia pasti pergerakannya itu ini volumenya turun ini juga naik tapi nanti akan turun nah ini tertingginya kemarin 29 sempat ya 26 nah disini teman-teman ini bisanya scalping tapi ini volumenya turun ya teman-teman hati-hati ya nah untuk doge teman-teman kalau mau beli itu belinya 10% aja dari modal ini harga terendahnya 2687 dan tertingginya 29 jadi ini di tengah-tengah ya jadi teman-teman nunggu turun aja nanti ini kan pembentukan candlestick ya pembentukan candlestick disini dia kan volumenya naik ini kemungkinan naiknya cuma sampai di area sini area sini kalau teman-teman kalau disini bisa naik ke 2794 lagi bisa jebol artinya dia akan bisa naik kesini tapi kalau nggak nyampe ke 27 artinya dia akan turun lagi di 2795 seperti itu ya jadi kalau teman-teman pemula teman-teman tinggal ngecek aja disini kan sudah ada ya untuk garis-garisnya untuk garis-garisnya kan sudah ada ya dan volumenya disini kan volumenya itu kan gini ya volumenya itu kan turun ya turun gini ya turun nah kalau ini kan naik ya terus di satu satu jamnya seperti apa satu jam di sini juga di satu jam ini volumenya turun ya volumenya dia turun Hai nah kemungkinan dia akan menuju ke 2721 ini walaupun naiknya dia naik nggak bakalan tembus ke 28 Hai Radia masih membentuk candlesticknya untuk turun seperti contoh disini disini seperti ini nah biasanya nanti dia akan kalau sudah dia akan naik lagi tapi tunggu momen-momen yang bagus ya nah disini disini satu hari itu biasanya jam 7 aku biasanya kalau ngecek itu jam 7 ya ini kalaupun kalau dia naik kemungkinan kalau dia bisa melebihi Hai ini kan berapa ini ini tertingginya 2925 nah disini 2980 nah kemungkinan disini 2970-an ya kalaupun bisa naik kalau enggak paling sekitar 28 atau teman-teman bisa cek disini 2925 kan mungkin dia disini di area sini kalau bisa naik pam berarti di area sini 2855 teman-teman bisa pasang misalkan bisa naik ya itu di satu jamnya sudah terlihat ya kalau dia pam lagi di 2855 mentok ya habis itu dia akan turun lagi karena disini udah membentuk candlestick dia akan turun lagi nanti ini pagi biasanya naik dulu baru nanti akan turun ya untuk di satu minggunya gimana satu minggunya perlihatannya gimana ini tetap dia akan membentuk candlestick nanti dia akan membentuk candlestick turun ya akan membentuk candlestick turun ini kan belum selesai ya jadi masih naik turun masih naik turun seperti itu misalkan teman-teman mau pasang beli di harga 2489 seperti itu bukan dalam satu minggu jadi masih agak lama ya di area sini misalkan dia turun ke sini 24 nanti naik lagi seperti itu 2489 jadi aku tuh kalau order aku kalau order aku kan eh enggak 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 membaca untuk candlestick candlesticknya ini bentuknya seperti ini nah kalau ini tandanya akan naik turun seperti itu sebenarnya bisa cuman aku kalau untuk menjelaskan itu aku bingung bahasanya ya nanti takut salah karena banyak yang suhu ya cuman kalau aku kuncinya yang penting aku trading itu profit yang penting itu aku ngerti pas aku ambil posisi dan aku jual aku seperti itu ya jadi kayak otor tidak kayak gitu jadi kalau aku perbandingannya aku melihat di 15 menit 15 menit ini larinya kemana sih ini kan naik tapi naik ini kan udah udah tiga tingkat ya untuk hijaunya 1234 memang naik habis itu pasti dia akan membentuk candlestick merah turun untuk di satu jamnya ini posisinya kan emang hijau nanti habis itu pasti dia akan membentuk satu jam kemudian merah nah disini di satu harinya juga sama ini membentuk itu karena dia kemungkinan akan naik dulu akan naik dulu setelah itu akan turun tapi naiknya kalau bisa menglebihkan ini 2925 artinya dia bisa pump tapi kalau nggak ngelebihkan ini artinya dia akan turun lagi seperti itu jadi aku cara ngapalinnya itu seperti itu mudah dan simpel kan jadi nggak usah ribet-ribet gitu nah terus disini dogecoin terus apalagi yang bagus untuk trading kan ini disini ada koin PP PP ini juga oke juga bisa posisinya sekarang dia volume juga turun ini lagi naik tapi di satu harinya enggak kelihatan cuma disitu-situ aja pergerakannya terus Siba Inu teman-teman bisa cek Siba Inu untuk 15 15 menitnya ini volumenya turun juga dia naik tapi enggak bakal naik sampai sini dia cuma di area situ aja Hai jaya sini aja Hai terus untuk apa XRP teman-teman juga bisa trading di XRP sekarang harganya udah 10.000 ya dulu 7.000 jaman aku nah ini volumenya naik di 15 menit untuk di satu jamnya dia juga volume turun teman-teman bisa pasang di area sini di area sini cara ngeceknya dimana di 15 menit ini misalkan 10 ini kan harga low-nya 99.38 dan tertingginya 10 ya Nah sekarang posisinya tinggi ya kalau bisa ambil di 99 ya di area sini karena nanti kemungkinan dia akan balik lagi ke area sini ya satu jamnya disini ya sama nanti dia akan membentuk ini kan udah turunnya teman-teman bisa beli nanti bisa jual di angka di atas 10 ya di atas 10.000 ini volumenya naik masih naik teman-teman kalau mau beli sekarang itu bisa 10.000 ya Hai nanti udah naik teman-teman tinggal dijual swing kayak gitu ya nah ini volumenya disini dia karena dia udah membentuk seperti ini aku cek dia kan sudah membentuk seperti ini kan ini Hai nanti habis ini pasti dia akan turun lagi baru membentuk seperti ini ini di satu minggu ya ini di satu minggu ini kan hijau tapi dia nanti akan turun ini akan turun dulu ya jadi teman-teman kalau di ini nunggu aja dalam minggu ini pasti akan turun untuk di XRP nya nunggu turun dulu baru yang teman-teman ambil posisi atau teman-teman bisa entry di area disini terlihat di 9.9.11 coba 9.9.11 ya Oke teman-teman jadi seperti itu ya kita harus ngecek koinnya benar-benar teliti ya jangan yang koin-koin micin yang kita belum paham itu dibeli karena itu biasanya cuma pancingan itu dipump habis itu dia turun nggak naik-naik lagi jadi banyak yang nyangkut disitu Oke semoga videonya bermanfaat sampai ketemu di next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh